Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dabur Mama Eri Di video kali ini saya membuat roti sosis keju Jadi ini di dalam adonan rotinya saya tambahkan keju cheddar Dan seperti yang teman-teman lihat ini rotinya cantik banget Ini sangat cocok untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box Dan roti ini rasanya juga sangat enak Teksturnya empuk, lembut dan ini tidak keras sama sekali Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya Tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Bahan dan cara membuat Pertama siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Saya pakai cakra kembar Tambahkan 30 gram gula pasir 1 bungkus susu bubuk atau setara dengan 27 gram 1 sendok teh ragi instan 1 buah kuning telur Dan saya juga menambahkan pelembut roti Ini saya pakai merek ibis Ini saya tambahkan 1.4 sendok teh Kemudian tambahkan 125 ml air dingin dari kulkas Selanjutnya ini kita aduk terlebih dahulu Sampai semua bahan tercampur rata Agar lebih mudah Ini saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan Ini tangan saya sudah bersih Kita aduk sampai semua bahan menggumpal menjadi satu Nah kira-kira sampai seperti ini teksturnya Kemudian tambahkan 2 sendok teh oregano Dan saya juga menambahkan 30 gram keju cheddar yang sudah diparut Kemudian ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin Saya pakai palmia royal Dan saya tambahkan juga setengah sendok teh garam Dan ini kita aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata Kemudian ini kita lanjutkan dengan menggunakan mixer Kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonan kalis elastis Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa subscribe channel youtube ini Dan tekan juga tombol loncengnya ya Terima kasih Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit Sekarang kita coba cek kekalisan adonan Kita matikan mixernya Oles tangan menggunakan sedikit minyak Dan apabila adonan kita bentangkan Adonan sudah tidak mudah sobek Ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya Selanjutnya kita bulatkan adonan Tutup menggunakan plastik atau kain bersih Dan istirahatkan kurang lebih selama 30 menit ya Setelah 30 menit Adonan sudah mulai mengembang Kemudian kita kempiskan adonan Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung Kemudian adonan kita ulen sebentar Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar Selanjutnya bagi adonan Ini mau saya bagi menjadi 10 bagian Bila ditimbang ini beratnya kurang lebih 50 gram ya Selanjutnya kita bulatkan adonan Nah ini bisa kita ronding seperti ini Usahakan permukaannya halus dan mulus Oke ini kita lakukan sampai semua adonan selesai Kemudian ini kita tutup agar permukaan adonan tidak kering ya Nah untuk isiannya saya menggunakan sosis Ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan Kemudian ini kita pipihkan Ini kita pipihkan sesuai ukuran sosis yang akan kita gunakan Oke selanjutnya kita letakkan sosis di atas adonan Kemudian ini kita gulung Dan untuk ujung adonan ini kita cupit-cupit agar lebih rapi Selanjutnya ini kita potong menjadi 5 bagian sama besar Dan langsung kita masukkan ke dalam cup seperti ini ya Nah seperti ini hasilnya Dan kita lakukan lagi Ambil adonan yang kedua Kemudian kita pipihkan sesuai ukuran sosis yang akan kita gunakan Letakkan sosis di atas adonan Kemudian kita gulung Dan untuk ujung adonan ini kita cupit-cupit agar adonannya lebih rapi Kemudian bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak Dan langsung kita masukkan ke dalam cup ya Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini adonannya sudah selesai saya bentuk semua Kemudian adonan kita istirahatkan kembali kurang lebih selama 30 menit ya Setelah 30 menit ini adonannya sudah mulai mengembang Dan sebelum di oven ini mau saya oles terlebih dahulu menggunakan air Teman-teman juga bisa mengolesnya menggunakan susu cair Ini bertujuan agar adonannya tidak kering saat di oven ya Selanjutnya ini mau saya beri topping mayonaise dan saus sambal Oke lakukan sampai semua selesai Dan ini posisi oven sudah saya panaskan Jadi ketika kita selesai memberikan topping adonan langsung bisa kita oven ya Dan yang terakhir kita bisa tambahkan kembali bubuk oregano di atasnya Dan ini siap untuk di oven ya Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah Kita panggang selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Jalan 20 menit ini adonannya sudah matang Ini bisa kita keluarkan Kalau teman-teman mau menggunakan resep ini untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box Ini rotinya kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu Baru bisa kita bungkus menggunakan plastik OPP ya Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!